hari ini Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Palu Sulawesi Tengah untuk melihat dan meninjau langsung daerah yang terkena dampak gempa serta tsunami. Dilansir detik.com, Presiden Jokowi Dodo terbang dengan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Presiden lepas landas dari pangkalan udara Adi Sumarmo, tepatnya pada pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi dan rombongan akan meninjau beberapa lokasi seperti Pantai Talise, Perumahan Balaroa, serta Rumah Sakit Gira Buwana. Jokowi juga akan memberi arahan terkait prioritas penanganan gempa. Presiden bertolak ke Palu didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rakyat Basuki Hadi Mulyono, serta jajaran lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.